Pemerintah Desa Sungai Langkah, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung kembali mengadakan pengisian perangkat desa untuk Kepala Dusun 4. Pengangkatan perangkat desa itu melalui ujian seleksi tim pengangkatan perangkat desa. Ujian seleksi calon perangkat desa itu digelar secara langsung di Aula Balai Desa Sungai Langkah pada hari Kamis 28 Desember 2023. Kepala Desa Sungai Langkah, Erwan Sukijo di sela-sela kegiatan mengatakan, agenda kegiatan hari ini kita mengadakan seleksi calon perangkat desa untuk formasi Kepala Dusun 4. Setelah dari posisi penjaringan itu, ada dua calon yaitu Rizky Arfanda dan Intan Oktavia, di antara kedua itu calon untuk mengisi kekosongan perangkat desa jabatan Kedus 4 Sungai Langkah, setelah Kedus yang lama telah mengundurkan dari jabatan, kata Erwan. Dari agenda kegiatan hari ini, pemerintah desa mengadakan seleksi calon perangkat desa untuk formasi Kepala Dusun 4. Alhamdulillah setelah melalui proses penjaringan, ada dua calon yaitu Mas Rizky Arfanda dan Mbak Intan Oktavia. Seleksi calon perangkat desa itu terdiri dari tes secara tertulis dan tes berpidato, itu semua dilakukan untuk mengetahui kemampuan ilmu pengetahuan maupun public speaking dari masing-masing calon Kedus. Siapapun yang nanti terpilih menjadi Kedus, dapat melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa dengan baik dan juga berintegritas tinggi. Serangkaian acara tersebut, camat-kecamatan gedong tataan, sunario berpesan kepada para calon Kedus, bagi siapapun yang nantinya terpilih agar melaksanakan tugasnya dengan jujur dan amanah. Seleksi calon Kedus ini berdasarkan Peraturan Permendagri No. 83 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2011. Jadi memang untuk pengisian formasi perangkat desa itu harus melalui seleksi atau tes, maka harapan ke depannya, ketika salah satu dari mereka terpilih atau lolos seleksi sebagai calon perangkat desa itu akan membawa perubahan yang signifikan, perkembangan desa Sungai Langka, khususnya Dusun 4 bisa mewadahi apa yang menjadi aspirasi anak-anak muda, harapnya. Dari dua calon seleksi perangkat desa Sungai Langka tersebut yang lolos seleksi calon adalah Intan Oktavia dengan poin 85,74, sementara Rizky Arvanda dengan poin 76,71. Dari Sungai Langka, tim bintang 38 Enal Prabu menginformasikan.